Tangan terjepit pintu mungkin sudah pernah kita alami, namun peristiwa-peristiwa berikut memiliki cerita tentang terjepit yang tak biasa bahkan membuat heboh. Bagaimana seorang pria kakinya terjepit kereta atau ketika seorang wanita harus melakukan perjalanan lebih jauh lantaran kepalanya terjepit kereta. Langsung saja inilah tujuh peristiwa heboh karena terjepit versi on the spot. Seorang pekerja pabrik kapas di Tiongkok jatuh pingsan sambil berdiri setelah kepalanya terjepit di sebuah mesin. Insiden ini tentu saja mengejutkan rekan kerjanya dan membuat aktivitas pabrik dihentikan sejenak. Kejadian ini menimpa seorang pekerja yang tidak disebutkan namanya di sebuah pabrik di Wenchou, Provinsi Jijang, Tiongkok bagian timur. Tak ada yang mengetahui bagaimana kepala pria paruh bayah ini bisa tersangkut di dalam mesin. Karena tidak bisa mengeluarkan kepalanya, rekan-rekan kerja pria ini menghubungi tim pemadam kebakaran untuk menyelamatkannya. Ketika tim penyelamat datang, mereka menemukan si pria sudah kehilangan kesadaran namun badannya tetap berdiri tegak lantaran tertahan mesin. Dengan alat khusus, akhirnya tim berhasil membebaskannya. Ia segera dibawa ke rumah sakit dan ketika ditanya, ia sama sekali tak ingat mengapa bisa terjebak di mesin tersebut. Seorang wanita Rusia berusia 61 tahun terpaksa melewatkan stasiun di mana ia seharusnya berhenti karena kepalanya terjepit pintu kereta. Akibat kejadian ini, ia harus melakukan perjalanan tambahan sejauh 4,8 km dengan posisi kepala yang masih terjepit pintu kereta. Polisi Rusia segera menyelidiki mengapa kepala wanita bernama Ilona Subina ini bisa terjepit. Subina baru bisa melepaskan kepalanya saat kereta yang ditumpanginya berhenti di stasiun Dimitrovska dekat Moskow. Kepada polisi, Subina mengatakan tidak ada seorang pun yang mau menolongnya selama kepalanya terjepit. Akibat kejadian ini, dokter mendiagnosa bahwa Subina mengalami cedera di leher. Sebuah insiden menimpa seorang penumpang kereta komuter di Australia. Kaki penumpang ini terjepit di celah sempit antara gerbong kereta dengan peron stasiun. Namun dengan bantuan penumpang lainnya yang secara bersama-sama memiringkan gerbong, penumpang tersebut akhirnya bisa melepaskan kakinya. Ia hendak menaiki kereta komuter di Perk ketika tiba-tiba kakinya terselip ke dalam celah selebar 5 cm dan terjepit. Para penumpang awalnya diminta untuk bergerak ramai-ramai ke sisi berlawanan dengan harapan berat badan gabungan para penumpang mampu memiringkan gerbong kereta tersebut dan melepaskan kaki penumpang yang terjepit. Namun upaya ini gagal. Petugas kemudian meminta para penumpang untuk turun dari gerbong untuk berdiri berdampingan di atas peron dan memiringkan gerbong kereta tersebut. Upaya ini berhasil menyelamatkan kaki si pria. Menurut pihak transport, pria ini sempat dirawat oleh para medis dan mampu menumpang kereta selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan. Orang yang sedang mabuk berat tak jarang melakukan hal-hal nekat. Seperti yang dilakukan oleh pemuda mabuk di Jejang, Tiongkok ini. Awalnya pemuda yang dilaporkan beramai Cheng Kau ini berencana menarik uang dari mesin otomatik teller machine atau ATM. Namun ia sudah tiga kali salah memasukkan nomor pin kartu ATM-nya. Alhasil kartunya tertelan mesin ATM. Sialnya lagi ketika hendak keluar dirinya tak bisa membuka pintu ATM. Mungkin karena panik, ia memutuskan terkeluar dari sebuah celah sempit yang ada di bawah sekat ruang ATM tersebut. Namun karena terlalu sempit, tubuhnya terjepit. Beruntung, seorang pejalan kaki melihatnya dan langsung memanggil petugas pemadam kebakaran. Untuk membebaskannya, petugas memecahkan kaca serta membongkar rangka besi sekat ruang ATM. Akibat perbuatannya, Cheng Kau diwajibkan mengganti ongkos perbaikan ruang ATM yang rusak tersebut. Ini sih namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Gara-gara yang menaklukkan tantangan, seorang pemanjat tebing mengalami hal mengerikan. Ia terjepit di antara dua batu celah di gunung Arepiles, Australia. Meski ia pemanjat tebing profesional dan melakukan pendakian bersama teman-temannya, nasib sial tetap menimpannya. Kakinya tergelincir dan ia terjatuh masuk ke dalam celah batu. Pinggulnya terjepit, sehingga menyulitkan pertolongan yang diberikan kepadanya. Teman-temannya segera memanggil bantuan. Setelah 10 jam perjuangan, pria ini akhirnya berhasil diselamatkan. Pria berusia 24 tahun ini diberikan obat-obatan dan pemanas selama proses penyelamatan guna membuatnya bertahan dari rasa sakit dan cuaca dingin. Ia harus terjaga agar tak mengalami crash syndrome atau sindrom yang bisa menyebabkan bagian tubuhnya diamputasi. Demi menyelamatkan pria yang tak disebutkan namanya ini, lebih dari 30 orang dikerahkan di tengah malam dan di tebing yang tinggi. Berkat kesigapan tim penolong, pria ini tak mengalami cedera serius. Seorang wanita di Tiongkok terjepit di antara celah dinding yang sempit selama 7 jam. Sebab penduduk setempat berfikir, teriakan minta tolongnya berasal dari sesosok hantu. Insiden ini terjadi saat perempuan yang tak disebutkan namanya mengambil jalan pintas ketika ingin pulang ke rumahnya di daerah Feitung, Provinsi Anhui, Tiongkok. Ia kemudian mencoba mengambil jalan melalui celah kecil di antara dua tembok. Namun, ia tidak menyadari celah itu semakin menyempit ketika ia berjalan lebih jauh dan membuatnya terperangkap. Sayangnya ketika ia minta tolong, pemilik rumah yang tinggal di sisi lain dinding itu mengansumsikan teriakannya sebagai suara hantu. Mereka pun takut menyelidiki suara itu lebih lanjut. Alhasil, ia harus terjebak sepanjang malam. Keberadaannya baru disadari oleh orang-orang pada pagi harinya. Tim pemadam kemudian datang melamatkan perempuan itu. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi petugas untuk membongkar salah satu bagian dinding agar cukup membuat lubang dan mengeluarkan perempuan malang itu. Usai dikeluarkan, ia terlihat letih dengan pakaian tertutup debu. Niat hati ingin menghirup udara bebas, malah sesak yang didapat. Itulah yang terjadi pada seorang narapidana di Brazil yang gagal melarikan diri dan justru terjepit di tembok. Ia akhirnya menjadi bahan tertawaan para sipir. Rafael Faldao rupanya sedang apes. Lubang yang dibuatnya bersama tiga rekannya ternyata tidak cukup besar untuk tubuhnya yang berbobot 101 kilogram. Tetap nekat mencoba, Faldao pun terjepit. Perutnya yang besar membuyarkan harapan untuk kabur dari penjara seris di kota Goyas, Brazil. Seorang kawannya yang lebih ramping sudah lebih dulu lolos. Sedangkan dua kawannya yang seharusnya keluar setelah Faldao terpaksa menelan pil pahit. Aksi ini akhirnya tertangkap basah oleh para sipir. Bukannya langsung ditangkap, Faldao sempat dikerumuni penjaga dan dijadikan bahan lelucon. Akhirnya pihak penjara memanggil petugas pemadam kebakaran dan mengeluarkannya. Akibat insiden ini, Faldao diketahui mengalami patah tulang iga. Pemirsa tulang tujuh peristiwa heboh saat terjepit versi on the spot.